Dalam video kali ini, kita akan melakukan perjalanan ke laut dalam. Bukan sembarang laut dalam, kali ini kita akan pergi ke titik terdalam. Palung Mariana, di mana tekanan air memiliki kemampuan membunuh makhluk yang tidak berkepentingan. Tapi ada satu ikan yang mampu hidup dengan elegan di kedalaman yang membunuh ini. Ikan hantu tersebut bernama Mariana snailfish. Mariana snailfish ditemukan pada tahun 2017. Meskipun ukuran mereka hanya sekitar dua jengkal, mereka mampu menahan tekanan air yang jika diumpamakan beratnya melebihi 1.600 ekor gajah. Ikan hantu dari keluarga Avionidae ini ditemukan pada kedalaman lebih dari 6.000 meter. Ikan ini tertangkap kamera oleh kapal laut Oceanus Explorer di pusat eksplorasi laut dalam di Monumen Nasional Kelautan Mariana Trench. Sebuah kawasan dilindungi yang membentang seluas 246.608 km persegi di sebelah timur Filipina. Ikan unik ini berenang di sepanjang palung Mariana di kedalaman 6.000 sampai 8.000 meter. Menurut Noah, ikan itu berukuran sekitar 10 cm. Dengan kulit transparan, tanpa sisik, dan mata menyala. Sebelum penemuan itu, tidak ada ikan yang pernah terlihat hidup berenang bebas di kedalaman tersebut. Avionidae adalah keluarga dalam ordo Ovidiforms, yang juga termasuk Blutcusc dari keluarga Ovididae. Ikan yang hidup paling dalam yang pernah dicatat adalah Abisobrotula galateae. Tapi ikan itu ternyata adalah spesies Blutcusc, yang ditemukan di palung Puerto Rico di kedalaman 8.370 meter. Seperti yang sudah disebutkan, Mariana Snellfish memiliki kulit transparan dan tidak memiliki sisik. Sirip-siripnya tergabung menjadi satu rangkaian. Sebagian besar spesies ini bersifat neotenik. Ini ditunjukkan pada sejumlah fitur ikan dewasa yang mirip dengan larva ikan. Misalnya, tulang mereka hanya sebagian yang dikalsifikasi. Dan otot serta insang mereka belum berkembang dengan sempurna. Mata, organ hidung, dan garis rusuk juga berkurang. Dan mereka tidak memiliki swim bladder atau kantung renang. Avionidae bersifat vivipar, yaitu melahirkan anak. Jenis jantan mengikat sperma mereka menjadi kantung kecil atau spermatophora, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Hal ini memungkinkan mereka untuk kawin dengan betina yang belum dewasa, yang kemudian dapat menyimpan sperma di dalam ovarium mereka sampai mereka mencapai kematangan seksual. Dan telur siap dibuahi. Adaptasi yang tidak biasa ini kemungkinan merupakan respons terhadap kesulitan menemukan pasangan di habitat laut dalam yang gelap dan minim penghuni. Ikan ini tidak memiliki mata yang fungsional. Itu sebabnya mereka tidak bereaksi terhadap lampu dari kapal peneliti. Menurut dugaan peneliti, ini karena mereka kekurangan beberapa gen fotoreseptor. Karena mereka hidup dalam kegelapan total, jadi sepertinya tidak perlu usaha dapat mendeteksi cahaya yang tidak akan pernah mereka lihat. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di Alam Semenit episode lainnya. Terima kasih telah menonton!